Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Widya Ratri Hernanda Putri NIM 220 301 201 391 Disini saya akan menjelaskan pembahasan soal was nomor 9.53 Pertanyaan nomor 9.53 Tuliskan 3 struktur resonansi dari hidrozoic acid atau HN3 Susunan atomnya adalah HNNN Lalu tunjukkan muatan formalnya 3 struktur resonansi hidrozoic acid atau HN3 Adalah sebagai berikut Struktur resonansi adalah salah satu dari dua atau lebih struktur lewis Untuk satu molekul yang tidak dapat dinyatakan secara tepat dengan satu struktur lewis Tanda panah dua arah menunjukkan struktur yang diberikan adalah struktur resonansi Cara menggambar struktur resonansi yang pertama adalah Menggunakan susunan atom yang telah ditentukan pada soal Yaitu HNNN Kemudian menentukan elektron valensi dari masing-masing atom Dimana hidrogen memiliki elektron valensi sebesar 1 dan nitrogen elektron valensinya adalah 5 Kemudian menggunakan pasangan elektron bebas yang ada pada atom diubah menjadi ikatan Pengubahan menjadi ikatan ini bermaksud untuk meminimalkan muatan pada atom Semakin kecil muatan maka semakin stabil molekul tersebut Struktur resonansi HN3 yang pertama sebagai berikut Muatan formalnya dapat dihitung dengan cara Elektron valensi dikurangi dengan jumlah ikatan ditambah jumlah elektron tidak terbagi Yang pertama atom hidrogen Elektron valensinya adalah 1 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 1 dan jumlah elektron tidak terbagi adalah 0 Jadi hasilnya adalah 0 Atom nitrogen yang pertama Elektron valensinya sebesar 5 Dikurangi dengan jumlah ikatan 3 dan jumlah elektron tidak terbagi adalah 2 Sehingga hasilnya adalah 0 Kemudian atom nitrogen yang kedua Elektron valensinya sebesar 5 Dikurangi dengan jumlah ikatan sebesar 4 Dan jumlah elektron tidak terbagi adalah 0 Sehingga hasilnya 1 Dan atom nitrogen yang ketiga Elektron valensinya sebesar 5 Dikurangi dengan jumlah ikatan sebesar 2 Dan jumlah elektron tidak terbagi 4 Hasilnya adalah min 1 Jadi itu adalah muatan yang ada pada molekul Hn3 Dan bisa digambarkan pada struktur resonansinya Sebagai berikut pada gambar Yang di dalam kotak Struktur resonansi yang kedua Sebagai berikut Muatan formalnya bisa dihitung dengan cara yang telah disampaikan sebelumnya Atom nitrogen Elektron valensinya 0 Dikurangi dengan jumlah ikatannya 1 Kemudian jumlah elektron tidak terbaginya 0 Sehingga hasilnya 0 Kemudian atom nitrogen yang kedua Yang pertama maksud saya Elektron valensinya sebesar 5 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 2 Dan jumlah elektron tidak terbaginya ada 4 Sehingga hasilnya min 1 Kemudian atom nitrogen yang kedua Elektron valensinya 5 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 4 Kemudian jumlah elektron tidak terbaginya ada 2 Sehingga hasilnya adalah 1 Kemudian untuk atom nitrogen yang terakhir Jumlah elektron valensinya adalah 5 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 3 Dan jumlah elektron tidak terbaginya ada 2 Sehingga hasilnya 0 Muatan-muatan pada molekul itu dapat Dituliskan dalam struktur resonansi Sebagai berikut Yang ada pada gambar Yang ada di dalam kotak Kemudian struktur resonansi yang ketiga Sebagai berikut Dan muatan formalnya juga Dihitung dengan cara yang sama Seperti sebelumnya Atom nitrogennya memiliki elektron valensi 0 Kemudian dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 1 Kemudian jumlah elektron tidak terbaginya ada 0 Sehingga hasilnya 0 Kemudian atom nitrogen yang pertama Elektron valensinya 5 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 4 Kemudian jumlah elektron tidak terbaginya 0 Sehingga hasilnya adalah 1 Kemudian atom nitrogen yang kedua Elektron valensinya 5 Dikurangi dengan jumlah ikatannya ada 4 Kemudian jumlah elektron tidak terbaginya ada 0 Sehingga hasilnya 1 Dan atom nitrogen yang terakhir Elektron valensinya juga 5 Dikurangi dengan ikatannya ada 1 kemudian jumlah elektron tidak terbaginya ada 6 sehingga hasilnya adalah min 2 nah dari ketiga struktur ini struktur nomor 3 ini tidak stabil dibandingkan dengan struktur yang telah ada sebelumnya yaitu struktur nomor 1 dan struktur nomor 2 hal ini karena pada struktur nomor 1 dan nomor 2 muatannya sama-sama minimal dan lebih mendekati 0 dibandingkan dengan struktur nomor 3 ini yang muatannya lebih banyak sehingga semakin banyak muatan pada molekul akan menyebabkan molekul tersebut semakin tidak stabil sekian dari saya, terima kasih